Berakhir pekan di Kota Medan, Presiden Jokowi Dodo berkesempatan berolahraga saat Car Free Day pada minggu pagi. Presiden didampingi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution bersepeda dan mengelilingi kawasan Kota Tua di seputaran Lapangan Merdeka Kota Medan. Kedatangan Presiden di kawasan Lapangan Merdeka Medan membuat sejumlah warga yang berolahraga di kawasan Car Free Day tersebut kaget. Pada kesempatan ini Presiden Jokowi menyempatkan berinteraksi dengan sejumlah warga. Presiden juga melihat kawasan Kota Tua di seputaran Lapangan Merdeka Kota Medan. Dalam keterangannya Presiden Jokowi mengatakan selain berolahraga sepeda di Kota Medan, dirinya juga ingin melihat dimulainya penataan Kota Medan. Presiden mengatakan dalam waktu dekat akan ada perubahan besar dalam tata Kota Medan. Namun dirinya menambahkan perubahan tersebut harus ada keberanian dari pemerintah setempat karena tidak luput dari pro dan kontranya. Dedy Rezki Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih.